Hikamah pedang hijau jilid 26. Sekalipun tak senang hati, apa mau dikata lagi kalau kenyataannya memang demikian? Sebab itu menurut adat yang berlaku dalam dunia persilatan, barang siapa berhasil mendapatkan benda pusaka yang tak berpertuan, maka dialah yang dianggap sebagai pemiliknya. Chi Hei Siam Chu kuatir Urayan Tian Pak akan menggugat hal milik Siow Lin Bei atas benda itu, bahkan akan membuyarkan pula persatuhan dari sembilan besar, maka biji matanya lantas berputar, sambil menahan gelora perasaannya ia berkata lagi kepada pemuda itu, Siow Si Chu, coba lanjutkan cerita menurut versimu. Bagaimanakah nasib kitab pusaka Soh Kut Siow Hun Tian Hut It Kip itu selanjutnya? Dengan dibayangi oleh demikian banyak jago lihai belum tentu Go Jiow Leng Ha O U bisa melindungi kitab itu untuk selamanya meskipun untuk sementara berhasil ia rampas bagaimana kisah selanjutnya. Akhirnya kitab itu berhasil didapatkan siapa bagaimana kisah selanjutnya aku kurang begitu tahu. Sebatas yang ku ketahui hanya terbatas sampai di sini saja mendengar itu, Chi He Sian Su tertawa dingin, hehehe, kalau ucapan Siow Si Chu ada kepala tanpa ekor, ini membuktikan bahwakah sengaja mengarang cerita bohong untuk mengangkangi sendiri kitab pusaka itu keadaan yang sebenarnya memang tak diketahui Tian Pek, Sebab dari paman Lui ia hanya diberitahu sampai di situ saja, tapi sekarang ketua Siow Lin Deh ini memaki dan memfitnah seenaknya sendiri, kontan saja anak itu naik darah. Tai Su, ingatlah pada kedudukanmu yang tinggi dan jangan merendahkan gensimu sendiri dengan menfitnah orang seenaknya HMM, orang persilatan mengatakan Siow Si Chu jujur dan berjiwa besar, tapi setelah perjumpaan hari ini baru ku ketahui bahwa apa yang tersiar di dunia persilatan tak dapat dipercaya seru Chi He Sian Su pula dengan gusar. Apa maksud perkataanmu itu tanya Tian Pek? Sungguh mengecewakan Siow Si Chu mempunyai nama pendekar, padahal kekatnya tak lebih adalah manusia munafik. Perbuatanmu ini sama dengan mencorngi nama baik Pek, Kolek Kiam Tian Tai Hiap di masa lalu titik tutup mulut bentak Tian Pek dengan gusar. Dengan cepat Chi He Sian Su mundur selangkah dia mengira musuh akan turun tangan, cepat telapak tangannya siap diangkat ke atas, untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebagai anak yang berbakti, Tian Pek benci bila ada orang menghina nama baik mendiang ayahnya, segera ia hendak melabrak orang, Akan tetapi ketika tenaga pukulannya terhimpun, tiba-tiba teringat olehnya bahwa ia sudah berjanji pada pahak lemhebun untuk tidak mencampuri urusan dunia perselatan lagi, maka hawa murni yang sudah dihimpun segera dibuyarkan kembali, pelapak tangan yang sudah terangkat pelahan-lahan diturunkan. He Kto Menter, ku hormati Tai Su sebagai seorang Chiang Bun Jin, tapi Tai Su malah menghina mendiang ayahku, andai kata aku tiada janji dengan orang lain untuk tidak mencampuri urusan dunia perselatan lagi, He Kto Menter, tentu aku tidak sungkan-sungkan lagi kepadamu. Sekarang aku pun tak ingin banyak bicara hendaklah kalian segera tinggalkan tempat ini kata Tian Pek dengan gemas. Sebagai ketua Xiao Lin Pei, kedudukan Chi He Sian Su di dalam dunia perselatan sangat tinggi dan terhormat, tapi sekarang di hadapan orang banyak ia dibentak oleh Tian Pek dengan kasar, hal ini membuat paderi tersebut jadi tertegun. Tian Pek sendiri pun tidak sungkan-sungkan, sehabis berkata ia tak pedulikan lawannya lagi dan segera berlalu tiba-tiba Bekut Sian membentak, Bocah keparat, jangan pergi dulu. HMM, berani kau bersikap kurang ajar terhadap ketua sembilan besar? Sambut dulu pukulanku ini diiringi bentakan nyaring, tubuhnya melambung ke udara, dari atas telapak tangannya menghantam punggung Tian Pek. Cepat Tian Pek melompat ke depan, dengan begitu serangan maut Bekut Sian mengenai sasaran yang kosong, belang di tengah dentuman haras, debu pasir berterbangan, pukulan dasyat Bekut Sian itu menghantam permukaan tanah hingga menimbulkan sebuah liang besar. Tak malu ia sebagai ketua Hong Tong Pei, ditinjau dari kekuatan serangannya dapatlah diketahui tenaga dalamnya cukup sempurna, meski demikian banyak orang diam-diam mencemoh sebab sebagai seorang ketua yang mempunyai kedudukan terhormat. Tidaklah pantas baginya untuk menyergap orang dari belakang. Tian Pek sendiri tak ingin melanggar janjinya, maka ia tidak melancarkan serangan balasan, setelah lolos dari ancaman itu ia meneruskan langkahnya untuk berlalu dari situ. Tan Cengke, Ketua Hoat Loa Lem Chong, sama Tiat Pipa Jiyu, Ketua Hoat Hoa Pak Chong melompat maju dan mengadang jalan pergi Tian Pek. Mau kabur dari sini? Tidak gampang sobat jengek mereka boleh saja kalau ingin pergi, tapi serahkan dulu kita pusaka Sohkut Siawun Tianhut Pitkip. Dalam pada itu Chi Hei Sian Su serta beberapa orang ketua lainnya sudah memburu maju pula ke depan Tian Pek sepeda terkepung lagi di tengah. Walaupun jago-jago yang hadir terdiri dari ketua sembilan besar, tapi yang mengepung Tian Pek sekarang ada sepuluh orang, sebab dari pihak perguruan Hoat Hoa Bun terbagi menjadi Lem Chong, Sekte Selatan, dan Pak Chong, Sekte Utara, bisa dibayangkan bagaimana tegangnya suasana waktu itu. Siaw Situ kembali Chi Hei Sian Su berkata, Bila Sohkut Siawun Tianhut Pitkip tidak kau serahkan, jangan salahkan kami akan turun tangan bersama Tian Pek tertawa dingin, ia tidak menanggapi ancaman tersebut, sungguh dia ingin menghajar musuh habis-habisan, akan tetapi ia pun tak mau milanggar janji, keadaannya jadi serba salah, untuk sesaat ia menjadi bingung. Dalam keadaan begitu, untunglah Paman Lui tampil dan berdiri di depan Chi Hei Sian Su, tegurnya, Siaw Lin Chiang Bun kan kenal padaku dengan tajam Chi Hei Sian Su mengawasi Paman Lui dari atas sampai ke bawah, orang ini berambut awut-awutan, berwajah kering dan bermata tajam, sudah pasti tenaga dalamnya sangat hebat, tapi selama ini belum pernah kenal, apalagi dalam keadaan mendongkol, tanpa pikir sabutnya ketus, maaf, pengetahuanku cetek, tidak aku kenal siapa gerangan Anda ini apakah, mendiang Chiang Bun Jinmu tidak meninggalkan pesan apa-apa waktu kau menerima jabatan ketua kata Paman Lui. Pertanyaan yang diajukan tampak ujung pangkal ik ini, membuat si Hei Sian Su tertegun, kembali ia mengamati Paman Lui, lalu sahabnya, masa urusan pengangkatan Chiang Bun Jin kami ada sangkut pautnya dengan diri si Cu, aku kira memang ada sedikit sangkut pautnya, kata Paman Lui tersenyum. Ucapan ini dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi si Olin Pei, kontan saja si Hei Sian Su naik darah, teriaknya, aku tak pernah kenal kau, mengapa kau bilang ada sangkut pautnya dengan kami? HMM, jika kau tidak jelaskan duduknya perkara, akan kuadu jiwa dengan kau Paman Lui tertawa, katanya, Tai Su, ucapanmu ini terlalu emosi, bila kau benar-benar menghendaki aku bicara terus terang, ku kuatir masalah ini akan mempengaruhi kebersihan nama baik si Olin Pei yang sudah terpupuk selama ratusan tahun. Coba terangkan, masalah apakah itu seru si Hei Sian Su semakin gusar? Masalah ini menyangkut nama baik serta kebersihan darah kalian selama ratusan tahun, kurasat kurang lewasa untuk diterangkan di hadapan umum, bagaimana kalau kita berdua mencari tempat yang sunyi saja dan membicarakan persoalan ini di bawah empat metu, si Hei Sian Su hampir saja tak dapat mengendalikan amarahnya, ia berteriak, tampaknya kau ini seorang pendakar, kenapa kera bicaramu bertel-tel begini? Kalau ingin bicara cepat katakan kalau tidak lekas enyah dari sini, sesungguhnya Paman Lui memang pernah terlibat dalam satu persoalan yang menyangkut ketua si Olin Pei dari generasi yang lalu, bahkan pernah membantu kesukaran darah itu, sebenarnya dia tak ingin membongkar masalah yang memalukan si Olin itu di hadapan umum. Tapi sekarang, urusan kedua pihak telah buntu, dalam keadaan sebegini tak mungkin si Hei Sian Su akan menerima usul Paman Lui, sedangkan Paman Lui sendiri karena terpaksa harus menguraikannya secara belak-belakan. Hei, Hei Sio Tua, kau yang memaksa aku memberkannya, maka segala risiko adalah tanggung jawabmu, kata Paman Lui. Sekali lagi ingin ku tanya padamu, tahukah kau kera bagaimana masohkut si Olin Tian Hut it kip itu terjatuh ke tangan si Olin Bei Cihie Sian Su sedang marah, maka tanpa pikir dan menjawab, tadi sudah ku terangkan, kitab itu dihadiahkan kepada Koswi Siang Jin, ketua kami yang lalu lantaran si Ahgan Longgun Lociampuan merasa. berhutang, Budi, kepada ketua kami itu. Lalu bagaimana penjelasanmu tentang apa yang dituturkan Tian Xiao Hiap tadi HMM, apalagi yang perlu ku jelaskan. Dia sengaja memutar balikan duduknya persoalan dan bicara ngawur tutup mulut titik. Teriak Tian Pek sambil maju ke muka, belum pernah ia dimaki orang secara begini. Paman Lui segera mengalangi anak muda itu, lalu kepada Cihie Sian Su ia berkata lagi, kalau kau tidak percaya, maka sekarang ingin ku tegaskan kepadamu bahwa apa yang diucapkan Tian Xiao Hiap sedikit pun tidak salah, akhirnya Soh Kut Siong Hun Tian Hut It Kip itu diperoleh hingga Giao Leng HOU yang dipandang berkepandayanan rendah itu, Be Kut Sian terkejut bercampur girang mendengar pengakuan itu. Cihie Sian Su tertawa dingin, teriaknya, Ah, omong kosong, sekalipun kau mengulangi kembali kisah itu sampai beberapa ratus kali juga percuma, tak nanti aku percaya tapi kejadian yang sebenarnya memang begitu, tidak mau percaya juga harus percaya, serupa Man Lui. Wajah Cihie Sian Rau makin kaku, katanya, menurut keteranganmu, bagaimana akhirnya kitab pusaka tersebut dapat terjatuh kembali ke tangan Xiao Gubun Jin kami? Dan mengapa bisa menjadi pusaka turun-temurun diara kami? Apakah Xiao Lim si kami mesti meniru Kerenggo Jiao Leng HOU merampas kitab tersebut dari tangan orang lain karena gusar Cihie Sian Su hanya memaki dan membantah, ia tidak membayangkan bahwa ucapan itu akan menyinggung perasaan ketua Hong Tong Pei. Benar juga, air muka Be Kut Sian, ketua Hong Tong itu berubah hebat, dengan tatapan tajam dia melototi wajah paderi itu, hawa nafsu membunuh menyelimuti mukanya. Tapi sebelum ia bersuara, Paman Lui telah menanggapi dengan cepat, perkataanmu memang tepat sekali. Kini air muka Cihie Sian Su yang berubah hebat. Paman Lui lantas berkata lebih jauh, berbicara sesungguhnya kendati Kosui Sian Jin juga menggunakan kera yang sama untuk merampas kitab pusaka itu, namun maksud dan tujuannya berbeda jauh dengan apa yang dipikirkan Go Jiao Leng HOU. Kalau Go Jiao Leng HOU merampas kitab itu demi kepentingan pribadi agar dapat malang melintang di dunia persilatan, maka Kosui Sian Jin merampas kitab itu dengan harapan mencegah badai pembunuhan di dunia persilatan, bahkan setelah kitab itu berhasil dirampas, ia tak memandangnya barang sekejap jua dan kemudian disimpan ke dalam gudang. Sejak itulah kitab pusaka itu menjadi kitab yang tidak pernah diwariskan kepada orang, demikian pula dengan anak murid Siow Lim Si, tak seorang pun pernah berlatih kepandaian sakti itu, sebab Cihang Bun Jin mereka secara turun-temurun melarang siapapun membuka kitab tadi, barang siapa berani mencuri liat akan dianggap sebagai pengkhianat perguruan. Ye, hanya satu pikiran sesaat dapat menerbitkan bencana besar, aku tidak membantah bahwa maksud ketua Siow Lim Pe yang lalu memang baik dan mulia persoalan ini hakikatnya adalah rahasia perguruan dan cuma Cihang Bun Jin saja yang mengetahuinya, rahasia tersebut hanya diberitahukan kepada Cihang Bun Jin yang baru pada waktu dilantik menjadi ketua, tak heran kalau tiada orang luar yang mengetahuinya lagi. Tapi sekarang rahasia tersebut terbongkar dari mulut orang lain, dapat dibayangka betapa rasa kaget dan heran Cihai Sian Su. Bangsat, besar amatnya limuh harbiknya dengan murka, dari mana kau mengetahui persoalan ini keledai gundul, hendaklah sikapmu sedikit tahu diri ujar Paman Lui dengan gusar, aku ingin bertanya lagi padamu, tahukah kau apa sebabnya tiga orang suheng mendi yang Cihang Bun Jinmu tewas secara mengenaskan pertanyaan ini membuat Cihai Sian Su terbelalak dan sama sekali tak mampu menjawab. Cihang Bun Jin Siow Lim Si yang dulu bergelar Ceng Sim Sian Su, dia tak lain adalah guunya Cihai, sedangkan ketiga orang supeknya, yakni Tian Sim, Jing Sim serta Beng Sim justeru mati karena dijatuhi hukuman yang paling berat menurut peraturan perguruan. Tapi mengapa mereka sampai dihukum mati? Hal ini merupakan rahasia besar yang tak diketahui orang luar, bahkan ketika Ceng Sim Sian Su melimpahkan jabaran ketuanya kepada Cihai, persoalan ini tak pernah disinggung, dengan sendirinya Cihai Sian Su tak tahu. Dan sekarang, pertanyaan itu diajukan oleh Paman Lui, pantas kalau ketua Siow Lim De ini jadi gelagapan. Sekalipun demikian, tentu saja ia tak mau mengatakan dia tidak tahu, sambil mengerenitkan alis ia membentak dengan gusar, masa kau tahu jelas sebabmu sebab kematian ketiga orang supekku? Hahaha, kalau aku tidak jelas, siapa lagi yang tahu? Aku berani memastikan bahwa setelah Ceng Sim mati, di dunia ini hanya aku seorang yang mengetahui rahasia ini omong kosong, tak mungkin kau tahu teriak Cihai Sian Su semakin gusar. HMM, agaknya kau memaksa kubongkar semua rahasia ini di hadapan umum kata Paman Lui dengan metemelotot, baiklah, kalau memang begitu, terpaksa aku pun harus bicara terus terang. Ketahuilah, ketiga orang supekmu itu bunuh diri dengan menghantam ubun-ubun sendiri karena mereka melanggar pantangan Siow Lim Si, yaitu diam-diam mencuri lihat Soh Kut Siow Hun Tian Hut Lok Air Muka Cihai Sian Su berubah hebat, bentaknya, ketiga orang supekku adalah Suheng Chiang Bun Jin yang dulu, sekalipun mereka mencuri melihat kitab pusaka itu, kesalahannya tak sampai dijatuhi hukuman mati hu. Ketauan sekarang, tampaknya kau memang sengaja bicara ngawur untuk menutupi maksud busuk pribadimu sendiri. Paman Lui menjengek, katanya, umpama jika tiga supekmu mencuri lihat kitab pusaka itu, kemudian perbuatan mereka diketahui Chiang Bun Jin, tapi mereka tidak menurut perintah ketuanya sebaliknya malahan menyerang Chiang Bun Jinnya. Coba jawab, perbuatan semacam ini pantas tidak kalau dijatuhi hukuman mati Cihai Sian Su tertegun dan tak bisa bicara lagi. Kedudukan seorang Chiang Bun Jin adalah tampuk pimpinan tertinggi, jangankan sesama saudara seperguruan, sekalipun supek atau susoknya juga akan dijatuhi hukuman mati bila berani mencelakai seng ketua. Sementara itu perhatian semua, orang sama tertuju pada tanya-jawab ini, meskipun bukan suatu pertempuran seru, tapi masalahnya menyangkut suatu rahasia besar yang terjadi pada 200 tahun berselang, bahkan ada hubungannya dengan nasib Soh Kut Siau Hun Tian Hut Pit Kip, maka tak heran kalau semua orang ikut tegang. Agak lama Cihai Sian Su termangu, tapi satu ingatan terlintas dalam benaknya, cepat ia berkata, HMM, sedangkan aku sebagai Chiang Bun Jinnya tidak mengetahui rahasia ini, dari mana kau bisa mengetahui rahasia tersebut sejelas itu kau ya bukan bicara ngawur dan memfitnah, apalagi namanya oleh sebab aku hadir di sana waktu itu, sudah tentu aku mengetahui persoalan ini dengan jelas apa. Kau hadir di sana waktu itu benar dengan meyakinkan Paman Lui menganggup bila aku tak hadir ketika itu, mungkin Cheng Sin Hong Tiang sudah tamat jiwanya. Justeru akulah yang menyelamatkan jiwanya, maka gurumu sempat mencaci maki ketiga sepetmu sehingga mereka jadi malu dan menyesal, akhirnya untuk menebus dosanya mereka telah bunuh diri dengan menghancurkan batok kepalanya sendiri. Chi Hei Sian Su kaget, saking tegangnya sampai dada terasa sesak. Demikian pula kawanan jago yang lain, mereka sama terbelalak, suasana jadi sepi, tatapan semua orang tertuju ke muka Paman Lui. Setelah berhenti sejenak, Paman Lui berkata lagi, karena peristiwa itu, gurumu Cheng Sin Hong Tiang mulai menaruh perhatian pada kitab pusaka itu dan membaca isinya, kemudian karena merasa kitab itu terlampau kotor dan tak pantas disimpan di dalam biara, mengingat pula aku yang telah menyelamatkan jiwanya hingga si Yao Lim Si yang sudah berusia ratusan tahun tidak berantakan di tengah jalan, kitab tersebut lalu dihadiahkan kepadaku sebagai rasa terima kasihnya, selain itu ia menghadiahkan pula tiga biji obat liong hao usi miawan yang tak ternilai harganya itu kepadaku sekujur badan Chi Hei Sian Su sudah basah kuyuk seperti diguyur air dingin. Kiranya si Yao Lim Si kini telah jatuh dalam kekuasaan Leng Hei Bun, untuk berusaha merampas kembali si Yao Lim Si yang sudah bersejarah ratusan tahun dari tangan Lam Hai Bun, terpaksa Chi Hei membawa anak muridnya kabur dari biara itu untuk mencari kembali kitab pusaka yang berisikan pelajaran ilmu silat maha tinggi itu, sebab dengan ke-72 jenis ilmu silat andalan si Yao Lim masih belum mampu mengalahkan lawan. Dalam penyelidikannya kemudian diketahui bahwa kitab pusaka yang dicari-cari itu sudah terjatuh ke tangan seorang jago muda yang bernama Tian Pek, namun tersiar pula berita yang mengatakan bahwa Kung Fu Tian Pek amat tinggi, bukan saja dapat menghadapi Hei Gwe Asenset, bahkan Hei Tu Suhiong yang lihai juga dikalahkan. Maka untuk mewujudkan cita-citanya, dengan macam-macam alasan serta bujukan ia minta dukungan ketua ke-8 aliran persilatan lain agar kitab Sohkut Sio Hun tersebut bisa diperoleh kembali. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasan Paman Lui, ia tak bisa berkutik lagi, sebab hakikatnya pihak Sio Lim Si telah melimpahkan hak memiliki kitab itu kepada orang lain. Begitulah, maka sesudah Paman Lui bercerita tentang rahasia Sio Lim Si yang tak diketahuinya, maka Si Hei Sian Su jadi kaget dan tertegun, malahan ia pun merasa gusar karena nama baik Sio Lim Si yang sudah cemerlang selama ratusan tahun itu seakan-akan terletak pada tangan Paman Lui. Siapa kau bentaknya dengan gusar? Paman Lui tersenyum, aku hanya seorang bubeng Sio Kat orang kecil yang tak ternama, orang-orang menyebut deriku Tian Hu Chi yang Lui Cheng Wan Air Muka Chi Hei Sian Su berubah, buru-buru dia memberi hormat seraya berkata, Omi Tuhut, Sian Jai, Sian Jai. Kiranya Lui Inkong, harap dimaafkan kekasaranku, Paman Lui merasa tak enak hati melihat sikap ketua Sio Lim Si ini berubah menghormat setelah mendengar namanya, cepat dia balas menghormat. Tapi tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak Chi Hei Sian Su, ia merasa tindakannya ini tak benar, bila ia minta maaf kepada Paman Lui, bukankah berarti Sio Lim Si tidak berhak lagi untuk menuntut kembali kitab pusaka itu? Lalu kira bagaimana pula ia akan mengalahkan orang-orang lemhebun serta merebut kembali kuilnya? Maka cepat ia berkata, Cuma, kita baru berjumpa untuk pertama kali ini, kukira perlu kau menunjukkan sesuatu bukti yang meyakinkan, Paman Lui melengat, tak disangkanya ketua Sio Lim Pai ini gampang berubah sikap, tanyanya tercengang, bukti apa yang kau inginkan bukankah kau mengatakan bahwa Chi Yang Bun Jin kami yang lalu telah menghadiahkan tiga butir liong hao usi miawan dan menyerahkan pula kitab Soh Kut Sio Hun Pian Hut Lok kepadamu. Asal kedua macam barang ini dapat kau pertunjukkan kepadaku, maka aku pun akan percaya semua penuturanmu sebaliknya jika barang bukti tak dapat kau tunjukkan titik. Hek to mekar, itu berarti kau cuma menghibur untuk mempermainkan diriku, maka jangan salahkan aku takkan sungkan-sungkan lagi kepadamu barang bukti apa yang bisa ku perlihatkan kepadamu. Paman Lui berpikir dalam hati, dari tiga biji liong hao usi miawan, dua biji sudah kugunakan untuk menolong orang, sedang yang ketiga telah kuserahkan kepada Tian Pek, sewaktu berada di perkampungan Pahcu San Ceng, waktu itu Tian Pek tak mau menerimanya dan sudah kubuang ke tanah, sebaliknya kitab pusaka Tian Hut It Kip sudah dimusnahkan Tian Pek, dari mana pula aku bisa memiliki benda-benda itu lagi tapi Paman Lui pun mengerti, kendati kedua macam benda itu masih utuh, tak nanti Cihie Sian Su akan menyudahi persoalan ini sampai di sini saja. Kiranya ketika Paman Lui berkelana di dunia perselatan untuk mencari jejak pelek Kiam Tian Intian Dahulu tanpa sengaja ia mampir di Siaolin Si, kebetulan juga malam itu di sana terjadi huru-hara, apa yang terjadi waktu itu, kecuali Ceng Sim Hong Tiang, ketua Siaolin Be yang dulu, tiada orang kedua yang ikut menyaksikan, maka andai kata Cihie Sian Su tak mau mengakui sekalipun ada barang bukti, Paman Lui juga tak bisa berbuat apa-apa. Berpikir sampai di sini, Paman Lui menengadah dan tertawa terbahak-bahak, serunya, meski aku Lui Ceng Wan hanya seorang bubing siowkat, akan tetapi semua perbuatan yang pernah kulakukan selama ini diketahui pula oleh sahabat-sahabat dunia kangong, cuma tanyakan saja kepada orang lain, pernahkah aku berbohong? Eh, hewe siow tua, aku tidak memaksa kau harus percaya pada perkataanku, tapi apa yang bisa kukatakan hanya ini saja, percaya atau tidak terserah padamu. Sebelum Cihie Sian Su sempat menjawab, Beikut Sian dari Kong Tong Pei sudah maju ke depan, ujarnya dengan muka dingin, Sian Su, apa gunanya kita omong melulu dengan orang ini? Tanyakan saja Soh Kut Siaw Hun Tian Hut Pit Kit sekarang berada pada siapa? Hehehe, kau ingin tahu. Belum berhak, Sobat Titik Jengek Paman Lui sambil tertawa dingin. Beikut Sian adalah lelaki yang gemar main perempuan, bila malam tiba dan di sampingnya tak ada perempuan yang mendampinginya, semalaman dia tak bisa tidurnya, karena itulah akhirnya ia jadi kurus kering tinggal kulit membungkus tulang dan tersohor sebagai Beikut Sian si Dewa Tulang Iga. Sesuai dengan julukannya, orang ini tidak jujur hidupnya, orang persilatan dari golongan puting rata-rata membenci padanya. Paman Lui berwatak keras, ia memandang hina manusia-sia sebangsa itu, maka ketika Beikut Sian tampil ke depan, serta Merta Iga naik darah, otomatis ucapan Hia juga ketus dan tak sungkan-sungkan. Tapi Ju seru karena sikapnya ini, Beikut Sian makin marah, mukanya yang kepucat-pucatan berkerut, matanya melotot, lalu makinya dengan gusar, Lui Sinting, kau jangan tak kabur. Sambut dulu pukulanku ini. Dengan segenap tenaganya ia lepaskan pukulan dasyat ke dada musuh, angin serangan yang kuat menderu-deru, huh! Pukulan macam ini juga dipamerkan jengek Paman Lui, tangan kanannya diayun ke muka untuk menyambut serangan tersebut. Belang kedua gulung tenaga beradu, terjadilah suara keras, beruntun Beikut Sian tergetar mundur tiga langkah, sebaliknya Paman Lui tak geming di tempat semula. Kecundang di depan orang banyak, Beikut Sian jadi kalap, dia meraung seperti hari mau gila, diterjangnya Paman Lui dengan garang, secara beruntun ia melepaskan tiga pukulan dan dua tendangan kilat. Bangsat! Rupanya Kasuda Bosan hidup teriak Paman Lui dengan marah, ia mainkan Tianhut Chiang dengan rapat, semua pukulan dan tendangan lawan dipapaki dengan kekerasan. Dua sosok tubuh mereka seolah-olah bergumum menjadi satu, di antara benturan keras tiba-tiba tubuh mereka berpisah satu lama lainnya. Paman Lui yang gagah perkasa masih berdiri tegak, sebaliknya Beikut Sian yang kurus kering seperti lidi berdiri sempoyongan, mukanya makin pucat, dengan meringas ia melototi musuh, tiba-tiba Beikut Sian mundur dengan sempoyongan, setelah muntah darah lantas roboh terjungkal. Untung Chi Hei Sian Su berjaga-jaga di sampingnya, padri itu segera melompat maju dan menyambar tubuh Beikut Sian yang hampir mencium tanah, dia keluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke mulut ketua Hong Tong Pei itu, kemudian berpaling dan serunya kepada Paman Lui dengan marau. Lui Cheng Wian, keji amat kesindakanmu. Om Chiang Bun datang atas undanganku dan sekarang ia terluka, hehehe itu berarti kau telah memusuhi sembilan besar titik. Belum habis Chi Hei Sian Su berkata, Ketua Ho Ato Alam Cong, yakni Tam Cheng Kek Tio Chiang serta Tiat Pi Pajil Ho Anwan, Ketua Ho Ato Alam Cong serentak membentak dan menerjang ke depan, yang satu dengan ilmu jari Tan Cheng Chi sedangkan yang lain mainkan pukulan Pi Pajil Ho, dari kiri kanan mereka menyergap Paman Lui. Sebagaimana tadi, Paman Lui tidak menghindar, ia sambut serangan tersebut dengan kekerasan, kemudian ejeknya sambil tertawa dingin, hehehe, sungguh tak nyana sembilan besar yang tersohor namanya, tak lebih hanya manusia keroco yang mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak perkataan ini, hakikatnya menyinggung perasaan semua ketua sembilan aliran besar, tak heran ketujuh ketua lain pun serentak menerjang maju dengan murka. Chi Hei Sian Su, Ketua Siauling Pei sendiri setelah membaringkan Beikut Sian di atas tanah, lalu menerjang pula ke tengah harna, serunya dengan gusar, Lui Si Chu, persoalan ini memengaruhi mati hidupnya dunia persilatan, jika Sokutun Tianhut Itkip tidak kau serahkan, jangan salahkan kesembilan ketua dari sembilan besar akan menyerangkah secara bersama-sama Paman Lui ayun tangannya untuk mematahkan serangan ketua Hoat Loa Lam Chong dan ketua Hoat Hoa Pak Chong, kemudian menengadah dan tertawa, hahaha, di masa usia lanjut seperti ini orang Si Lui memperoleh kesempatan menjajal kelihayan ketua sembilan besar, kesempatan ini betul-betul suatu surprise bagiku. Hayo silakan kalian bersembilan maju bersama jengeknya berbareng dengan selesainya sindiran tersebut, tiba-tiba ia melepaskan tujuh kali pukulan sekaligus Paman Lui menghadapi kedelapan ketua perguruan besar, maka dapat dibayangkan sampai betapa hebat pertempuran ini tiba-tiba dari sisi kalangan muncul secorang, secepat kilat orang itu menerjang ke tengah arna pertarungan. Padahal pada saat itu pertarungan sedang memuncak ketegangannya, setiap pukulan yang mereka lancarkan merupakan serangan mematikan, angin pukulan meneruduru, kesembilan orang tangguh yang bertarung itu seperti lengket menjadi satu. Lalu siapakah yang berani menerjang masuk ke tengah kalangan pertarungan yang amat sengit dan berbahaya itu? Waktu semua orang menjerit kaget, bayangan orang itu dengan kesempatan luar biasa sudah meluncur ke tengah arna. Tiada seorang pun yang tahu jurus serangan apakah yang dipergunakan orang itu, yang pasti kedelapan ketua perguruan yang cengerubuti Paman Lui itu bagaikan terpagut tular, segera menjerit kaget dan melompat keluar arna pertarungan. Sebentar kernudian di tengah gelanggang hanya berdiri dua orang saja, mereka adalah Paman Lui, dan seorang pemuda tampan yang tak lain adalah Tian Pek. Kejadian ini membuat semua orang terkejut, tapi tak sedikit pula yang bersorak memuji. Dalam pertarungan Paman Lui melawan kedelapan ketua dari delapan besar sudah cukup menggemparkan, itupun karena Paman Lui adalah jago tangguh yang sudah terkenal semenjak puluhan tahun yang lalu, tapi sekarang Tian Pek hanya pemuda baru berusia likuran tahunan dan dengan satu jurus saja telah berhasil, memaksa mundur ke delapan ketua itu, siapa yang tak heran menyaksikan kejadian ini hakikatnya belum lama Tian Pek terjun ke dunia persilatan, sekalipun ia berhasil mengalahkan Heiko Asam Set dan Heik Tu Suh Yong, tapi tak banyak jago yang menyaksikan peristiwa itu. Dan sekarang neti mereka boleh dibilang dibikin melek, sebab terbuktilah pemuda itu memiliki keampuhan lauk luar biasa, sehingga cukup satu pukulan ini bisa memaksa mundur lawan-lawan tangguh. Dalam pada itu, setelah berhasil pukul mundur ke delapan orang ketua perguruan besar itu dengan jurus hut, Kong Pu Chiawuk, sinar buda memancar kemana-mana, lalu Tian Pek berdiri di sisi Paman Lui, mukanya tampak kering berwibawa, gagah perkasa. Ditatapnya sekejap ke delapan ketua perguruan besar itu dengan tajam, lalu berkata, semenjak ratusan tahun yang lalu, sembilan perguruan besar selalu menjadi pemimpin dunia persilatan, Hektometer, setelah berada pada giliran pimpinan kalian, bukannya membawa perguruan sendiri ke puncak ketenaran, sebaliknya melakukan perbuatan tak senonoh dan menuduh orang tanpa dasar, kalau begini terus caranya, ku yakin tak sampai beberapa tahun lagi nama sembilan besar pasti akan berubah sebusuk sampah sejak tahu kelihayan anak muda itu, Cihi Siansu tak berani bertindak gegabah sekalipun hatinya marah sekali mendengar sindiran tadi, dengan gusar ia membentak, maksudmu sedari awal sudah ku katakan bahwa kita pusaka Soh Kutsiau. Hun telah kumusnakan menjadi abu, persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Paman Lui, atas dasar apakah kalian mengerubuti Paman Lui? Begitukah perbuatan ketua-tua perguruan besar tanda tanya belum selesai, pemuda itu menegur dan belum sempat Cihi Siansu menjawab, kembali ada dua sosok bayangan orang menerjang ke tengah arna. Sewaktu masih di udara salah satu bayangan itu telah berseru lebih dulu, bocah keparat si Tian. Kalau kita pusaka Soh Kutsiau Hun masih berada padamu, hayo cepat serahkan kepada kami orang yang baru datang ini tak lain adalah Kang Lam Jiki, dengan dandanan mereka yang menyolok, kungfu yang tinggi, perbuatan mereka yang busuk dan tindak tanduk mereka yang senatnya sendiri, Cihi Hoat Lengka Siang Kiok serta Kwi Kok In Siubun Cengki sudah tersohor sebagai gembong iblis yang disedani orang. Tak heran kalau kemunculan mereka segera mengejutkan kawanan jago yang berkumpul ini. Cihi Siansu sendiri pun terkejut, cepat ia berkata, Kitab pusaka Soh Kutsiau Hun adalah benda pusaka Siau Lim Si, aku tidak mengharapkan campur tangan kalian berdua. Hehehe, apa itu Siau Lim Si? Cuma nama kosong belaka jengek Cihi Hoat Lengka Siang Kiok ke sambil tertawa dingin, untuk melindungi kuili sendiri pun tak becus, mau apa kau gembar-gembor di sini kami bertekad akan mendapatkannya, barang siapa tidak mau tunduk, HMM, inilah contohnya seru Kwi Kok In Siubun Cengki sambil tertawa seram, mendadak telapak tangannya dengan membawa desing angin dingin langsung menebas ketubuhan Cengcu, itu ketua Butong Pei sebelum angin pukulan itu menyambar tiba, lebih dulu terasa hawa dingin yang merasuk tulang sum-sum, Hian Cengcu menjerit kaget. Untung gerak tubuh ketua Butong Pei itu cukup cekatan, baru saja ia menyingkir ke samping, angin pukulan itu menyambar lewat, seketika ia menggigil ngeri. Kasihan dua orang anggota perkumpulan pengemis yang berada di belakangnya, mereka tak dapat menghindar, di mana angin pukulan itu menyambar lewat, mereka menjerit ngeri, air mukanya berubah pucat roboh dengan kejang, setelah berkelejat beberapa saat lalu tak berkutik untuk selamanya. Itulah pukulan Imhang Ciyang Yar, baru saja diakinkan Kui Kok In Siu, sekalipun dari jarak jauh, cukup suatu pukulan ia dapat membinasakan dua orang, dari sini bisa diketahui betapa beracun dan hebatnya pukulan maut tersebut. Kiranya pertapa dari lembah setan ini ingin membunuh ayam menakuti monyet, dengan Imhang Ciyang yang lihai dan beracun itu ia serang ketua Butong Pei itu dengan harapan tindakannya ini akan bikin takut sembilan ketua perguruan lainnya. Siapa tahu Hian Sing Cu juga bukan tokoh lemah sebagai seorang Ciyang Bun Jin dari suatu perguruan besar, dia memiliki ilmu silat yang ampuh, kendatipun diserang tanpa terduga, pada saat terakhir masih sempat menghindarkan diri dengan gerakan cepat. Sial dua orang anggota perkumpulan pengemis itu, tanpa mengetahui sebab musababnya mereka menjadi setan pengganti ketua Butong Pei itu titik Hang Jam Sem Kei menjadi murka, ketiga orang pengemis tua itu melompat maju dan melancarkan pukulan dasyat. Tiga gulung angsin pukulan dasyat segera menerjang dada Kui Kok In Siu dengan hebatnya. Belum sempat Kui Kok In Siu turun tangan, Cihauat Lengkau yang berada di sampingnya telah mengebaskan ujung bajunya seraya membentak. Pengemis Sialan. Di sini tak ada urusan kalian, hayo enyah dari sini jangan kira kebutan Cihauat Lengkau itu enteng dan sederhana, seolah-olah tak bertenaga, tapi sebenarnya membawa tenaga Hekset Jiu yang maha dasyat, serta merta tenaga pukulan gabungan Hang Jam Sem Kei terpunahkan. Sebagai tokoh perkumpulan pengemis, bukan saja Hang Jam Sem Kei memiliki kungfu tinggi, nama dan kedudukan mereka di dunia perselatan pun amat cemerlang, akan tetapi tenaga gabungan yang mereka lancarkan berhasil ditangkis dengan mudah oleh Cihauat Lengkau, hal ini menyebabkan ketiga pengemis tua itu terkesiap. Tak nyana kakek bertampang kunyuk ini memiliki kungfu yang lihai, belum pernah kujumpai jago sehebat ini titik pikir mereka. Sementara ketiga pengemis itu termanggu, jago-jago lem hebon yang selama ini hanya berpeluk tangan belaka, dengan berjajar menjadi satu baris perlahan mulai bergerak ke depan. Di antara setian jago lem hebon yang hadir ini, dipimpin oleh Sin Leong Tai Chu yang berbaju putih dan berkipas parak, serta lem hebon yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan di sebelah kiri. Kedua muda-mudi itu adalah Hei Kua Sam Set, sedangkan di sebelah kanannya adalah Hei Hak Tu Suh Yong, tujuh jago paling tangguh dari lem hebon itu bertugas melindungi keselamatan pemimpin mereka dari kedua sayap. Sembilan orang dengan langkah yang tegap mantap, maju ke muka, ketegangan mencekam setiap orang, membuat kawanan jago itu merasa dada jadi sesak menahan nafas. Setibanya di tengah harna, Sin Leong Tai Chu menudung Kang Lam Jiki Seraya berkata senaknya, eh, kalian berdua cepat menyikir semenjak terjun ke dunia perselatan dan malang melintang seceh bagai dua gembong iblis yang disedani orang, belum pernah Kang Lam Jiki diperlakukan orang setasar ini, keruan gusarnya tidak kepalang. Anak keparat, kau bicara dengan siapa bentak mereka dengan metemendoli. Ucapan itu ditujukan kepada kalian berdua kunyuk tua ini, mau apa? Tidak paham jengek nenek berambut putih dari Hei, G.W.A. Semset sambil melangkah maju. C.H.A. Tling kau tidak banyak berbicara, dengan jurus Hek J.U. Tohun, tangan hitam meraih sukma, ia cengkeram batok kepala nenek rambut putih itu. Bangsat, kau bosan hidup teriaksi nenek berambut putih dengan gusar, bagaikan gur di ujung jerinya menutup jalan darah di telapak tangan C.H.A. Tling kau. Kriit bagaikan dipagut tular, C.H.A. Tling kau menjerit kesakitan dan segera melompat mundur. Ketika telapak tangannya diperiksa, muncul sebuah bisul merah sebesar mata wang, rupanya sudah terluka oleh tutukan Sohun C.H.I. si nenek. Kejut dari gusar C.H.A. Tling kau, cepat dia ambil lobak mujarab dan dikunyah lalu dibubuhkan pada telapak, telapak tangannya yang bengkat. Belang kembali sesosok bayangan tergetar mundur sempoyongan dan langsung menerjang C.H.A. Tling kau. Menghadapi terjangan itu, C.H.A. Tling kau segera mengayun telapak tangan kirinya yang tak terluka untuk menabas tubuh lawan, tapi dengan cepat diketahuinya bahwa orang itu adalah Kwi Kok In Siu, adik seperguruannya sendiri, ia batalkan serangan itu dan cepat memayangnya agar tak sampai roboh. Wajah Kwi Kok In Siu pucat pasi, meski tubuhnya tak sampai jatuh, tak urung kakek kurus kecil ini tak dapat menahan pergolakan darah di dadanya, ia muntah darah. C.H.A. Tling kau terperanjat, siapa gerangan yang berhasil merobohkan mereka dalam sekali gebrakan ini? Cepat ia menjejalkan pula sebuti robat mujarab ke mulut saudaranya apa yang sebenarnya terjadi? Kiranya sewaktu si nenek berhasil melukeci Hoat Leng kau dengan Sohun Chi, Kwi Kok In Siu segera menyergap dari belakang, tapi keburu dicegat oleh Hut In Hoat Su, dengan suatu pukulan dasyat yang tepat bersarang di punggung lawan, jago lihai dari lembah setan itu kena dihajar hingga mencelat. Begitulah, setelah secara beruntun orang-orang Leng He Bun menaklukan kedua jago tanggup, dengan sikap seolah-olah tak pernah terjadi apapun, mereka lanjutkan langkahnya menghampiri Tian Pek. Ketika tiba di hadapan sembilan ketua perguruan besar, Leng He Lyong Li menuding mereka dan berkata, Hayo, kalian juga menyikir semua. Kesaktian jago-jago Leng He Bun telah menggetarkan hati sembilan orang ketua perguruan besar itu, tanpa mengucap sepatah kata pun masing-masing menyurut mundur beberapa langkah. Setibanya di depan Tian Pek, barulah Sin Leong Tai Chu menegur sambil menunjuk lawannya dengan kipas pelak, Saudara, ku minta kita pusaka Soh Kut Siung Haun itu segera kaserahkan kepadaku meski suara pembicaraannya tetap lembut tanpa emosi, namun adanya ketus dan mengandung paksaan, seakan-akan musuhnya harus menyerahkan apa yang dimintanya itu. Tian Pek tersenyum sahutnya, dengan dasar apakah Anda berani mengucapkan kata-kata seangkuh ini? Dan dengan alasan apa kitab pusaka Soh Kut Siung Haun itu harus kuserahkan kepadamu dengan matanya yang jelil Leng He Lyong Li menatap tajam anak muda itu, tatapan yang mesra dan penuh arti, pelbagai perasaan berkecambuk dalam sinar matanya, dan di antara sekian banyak orang yang hadir mungkin hanya Tian Pek saja yang dapat merasakan arti tatapan itu. Tian Pek, jago muda yang berjiwa ksatria dan selalu membela keadilan dan kebenaran ini tak takut langit juga tak takut bumi, tapi hanya takut sesuatu saja, yakni takut dipandang oleh anak darah dengan sinar mati semacam ini. Baik Wan Ji, Bu Yung Hong, Ho An Soh Ing Lyu Cui Cui serta Kim Chai Hong yang berjuluk Kang Lam Tiet Bi Jin, semuanya pernah memandangnya dengan sinar mati seperti itu, dari mereka juga terlibat dalam permainan apias marah dengannya dan membuatnya tak tahu bagaimana harus mengatasi masalah ini. Mulat pertama ia bermain cinta dengan Lyu Cui Cui, meski belum resmi menjadi suami istri, namun prakteknya sudah berbuat sebagai suami istri, setelah itu ia mengikat jodoh dengan Bu Yung Hong dan sekarang ia pun tahu Wan Ji telah bertekad menjadi istrinya. Karena permainan nasib, tanpa disadari ia mempunyai tiga orang istri yang tak mungkin bisa ditinggalkan dengan begitu saja, berada di tengah gadis-gadis yang bersaing cinta itu, entah bagaimana selanjutnya mereka akan hidup bersama. Persoalan ini cukup memusingkan kepalanya. Dan sekarang Lem Hel Yong Lee memandangnya pula dengan sorot mati seperti itu, tentu saja ia merasa ngeri, buru-buru ia tunduk kepala dan berusaha menghindari tatapan Lem Hel Yong Lee yang berapi-api itu. Sementara itu Lem Hel Yong Lee masih memandangnya, melihat pemuda itu menunduk, ia lantas menegur, masa kau tidak tahu bahwa kitab pusaka Soh Kut Siung Hun sebenarnya adalah barang pusaka Lem Hei Bun kami semua orang melengat, begitu juga Tian. Pek, keterangan ini belum pernah terpikir olehnya. Anak muda itu segera menengadah, ucapnya dengan tertawa, Nona, kau pandai benar bergurau. Mana mungkin kitab pusaka Soh Kut Siung Hun menjadi hak milik Lem Hei Bun, tatkala dirasakan betapa tajam sinar matel Lem Hei Lyong Lee yang menatapnya bagaikan sebilah pisau yang menembus luluh hatinya, pemuda itu terkesiap dan cepat menunduk lagi melihat anak muda itu tersipu-sipu, Lem Hei Lyong Lee tertawa, ia berkata, sudah pernah kau lihat lukisan di dalam kitab pusaka itu bukan ehem, pernah jawab Tian Pek dengan muka merah. Kau tahu siapa yang dilukis di dalam kitab itu Tian Sian Mo, tanda seru isiapakah Tian Sian Mo Lee itu Tian Pek tertegun. Tian Sian Mo Lee ya Tian Sian Mo Lee, masa perlu dijelaskan tentang siapakah Tian Sian Mo Lee itu demikian ia berpikir. Rupanya Lem Hei Lyong Lee dapat melihat keraguan orang, ia lantas tertawa dan menerangkan. Terus terangku beritahukan kepadamu, Tian Sian Mo Lee itu tak lain adalah Su Chou, cakal bakal, perguruan Lem Hei Bun kami. Maka adalah menjadi kewajiban kami untuk menarik kembali kitab tersebut dari peredaran Oh, ia kata Tian Pek sambil tertawa, belum pernah kau dengar orang mengatakan Tian Sian Mo Lee adalah Su Chou, perguruan Lem Hei Bun. Jawaban ini menggusarkan anak buah Lem Hei Bun, dengan wajah beringas hampir saja mereka melancarkan serangan. Lem Hei Lyong Lee segera memberi tanda kepada anak buahnya agar jangan bergerak, lalu katanya kepada Tian Pek dengan tak senang hati, guruku adalah Kui Bin Kia Wa dan Kui Bin Kia Wa adalah murid Tian Sian Mo Lee, bila Tian Sian Mo Lee bukan Su Chou kami lantas aku harus menyebut apa kepadanya. Masa aku mesti mengaku orang lain sebagai Su Chou? Pokoknya kitab pusaka Sohkut Siow Hun itu haruskah serahkan kepadaku, kalau tidak titik. HMM, akanku mampuskan kau tanpa terkubur di sini dengan keterangan itu, kawanan jago yang berkumpul ini sama terkejut, sekarang mereka baru tahu asal perguruan Lem Hei Bun adalah dari Tian Sian Mo Lee. Mendingan gadis itu bersikap lembut, tentu saja Tian Pek tak mau diperlakukan kasar oleh orang-orang itu, baru saja Lem Hei Lyong Lee menyelesaikan kata-katanya, dengan dahi berkerut pemuda itu tertawa dingin, hehehe, ku ulangi sekali lagi perkataanku, kedatangan kalian semuanya sudah terlambat bagi orang-orang Lem Hei Bun tak kenal apa artinya terlambat tukasin Lyong Taichu. Sekalipun kau tidak percaya juga percuma, selamanya jangan harap lagi akan melihat kitab paling aneh itu, sebab beberapa hari yang lalu kitab pusaka Soh Kut Siaw Hun itu telah kumusnakan di hadapan umum. Boleh saja kau ulangi perkataan semacam itu sampai beberapa ratus kali, tapi coba tanyakan kepada setiap hadirin, siapa yang percaya pada pengakuanmu kata Sin Lyong Taichu dengan tenang sambil menggoyangkan kipasnya secara santai. Tian Pek memandang wajah kawanan jago itu, benar juga ia temukan muka yang penuh diliputi kesangsian, sadarlah ia bahwa pengakuannya tidak nanti diterima oleh orang-orang itu sebagai suatu kenyataan, akhirnya ia menghela nafas panjang, ai, apa mau dikatakan lagi jika kalian tidak percaya, toh kenyataannya kitab pusaka itu memang sudah kumusnahkan dari muka bumi ini Tian Xiao Hiap, ku rasa lebih baik serahkan saja kitab itu kepada kami. Lem Hel Yong Li membujuk pula sambil tersenyum. Karena orang tetap tidak mau percaya pada pengakuan Tia, akhirnya, Tian Pek, naik darah, serunya dengan gusar, HMM, kalian jangan memaksa terus, ketahuilah jangankan kitab pusaka Soh Kut Xiao Hiap itu benar sudah kumusnahkan, kendati masih ada pun tidak nanti ku serahkannya kepada kalian sebangsa manusia-sia dari luar lautan yang keji dan kejam ini, air muka Sin Lyong Taichu berubah suram, napsa membunuh menyelimuti wajahnya, ia berseru, HMM, baik. Katanya, kalau tidak menggunakan kekerasan kau takkan jerat titik kipas peraknya memberi tanda ke belakang, Hei Kua Sam Set dan Hei Ktu Su Hiong lantas maju ke depan dan siap melancarkan serangan. Tian Pek tak gentar, dia memandang sekejap ketujuh orang lihai itu, kemudian tegurnya, Apakah kalian lupa bahwa antara aku dan kalian sudah terikat oleh janji? Hei Hei Hei, kalau Jerry, lebih baik serahkan saja kitab pusaka itu sekarang juga Jengek Sin Lyong Taichu sambil tertawa dingin. Jerry, Selama hidup Tian Pek tak kenal arti takut, aku hanya ingin memegang teguh janjiku dan tak mau berurusan lagi dengan orang-orang persilatan nenek berambut putih dari Hei Gwe Asam Set cepat menanggapi sambil tertawa seram, hehehe, tak menjadi soal, boleh saja kami bertiga menarik kembali janji tersebut betul Huth I Ho At Su menambahkan, tentunya engkau cilik tak puas dengan kekalahan yang kau derita tempoh hari? Sekarang kita boleh ngulangi kembali pertarungan itu dan kami yakin, kali ini kau tak dapat pergi dari sini dengan hidup Chiang Nia Chi yang menambahkan. Tian Pek mengerutkan dahi, ia betul-betul terpengaruh oleh emosi. Tai Pek Siang Gi dapat melihat bahwa inilah kesempatan yang terbaik bagi Tian Pek untuk mencuci bersih kekalahan yang diterimanya tempoh hari mereka menerjang ke muka dan serunya kepada Tian Pek, Xiao Wen Kong, terima tantangan mereka. Inilah saat yang baik bagimu untuk balas menghajar mereka Tian Pek, memang ingin cepat-cepat melepaskan diri dari belenggu janji itu, maka ia pun mengangguk ujarnya kepada Hei Gwe Asam Set. Kalau kalian memaksa terus, Tian Pek bersedia melayani kalian dengan pertaruhan nyawa. Tolong tanya, apakah kalian bertiga lagi yang akan turun ke gelanggang untuk melayani diriku ini? Engkoh cilik, kau memang hebat, kau ksatria sejati. Puji si kakek berjenggot panjang sambil acungkan jempolnya. Sin Leong Taichu berkata juga dengan napsa membunuh menyelimuti wajahnya, Lam Hei Bun bersumpah akan mendapatkan kembali kitab pusaka Soh Kut Xiao Hun itu. Sekarang atas nama kau cuku titahkan Hei Gwe Asam Set dan Hei Tu Suhiong untuk maju bersama-sama suasana seketika menjadi gempar. Kawanan jago yang hadir sama terperanjat, terutama mereka yang punya hubungan akrab dengan Tian Pek. Kuatir mereka seandainya satu lawan satu, sudah pasti Tian Pek akan menang atau sekalipu harus bertarung melawan Hei Gwe Asam Set atau Hei Tu Suhiong. Anak muda itu masih ada harapan untuk menang, tapi sekarang dia harus bertempur melawan tujuh orang lihai dari Lam Hei Bun sekaligus, jangankan kesempatan untuk menang tipis sekali. Jiwanya justru terancam bahaya. Dalam keadaan begini, sekalipun kawanan jago itu berniat memberi bantuan, kecuali Paman Lui dan Wan Ji yang mungkin dapat menandingi satu dua orang di antara Hei Gwe Asam Set atau Hei Tu Suhiong, jago-jago lain boleh bilang tak mungkin bisa menyumbangkan tenaganya. Apalagi kecuali beberapa orang yang berasal satu rombongan dengan Tian Pek, kawanan jago lainnya masih terlibat dalam persengketaan dengan pemuda itu, tak mungkin mereka akan membantu anak muda itu. Atau dengan perkataan lain, posisi Tian Pek ketika itu sangat tidak menguntungkan, tak heran kalau diam-diam orang mengkhawatirkan keselamatan anak muda itu. Agaknya Sin Leong Tai Chu sudah memperhitungkan langkahnya dengan secermat-cermatnya, sebab itu sebelum Chiu Ji Hei atau si kakek berjenggot panjang itu habis kata-katanya, ia lantas mengumumkan lebih dahulu niatnya untuk menurunkan ketujuh jago tangguh guna mengeroyok pemuda itu. Sebagai jago yang berpengalaman, kebanyakan orang mengerti Sin Leong Tai Chu Licit dan banyak tipu muslihatnya, jelas ia sedang memasang perangkap untuk memancing Tian Pek. Siapa tahu Tian Pek sendiri malah bersikap tenang-tenang saja, ia tertawa angkuh, lalu katanya, inilah kesempatan yang terbaik bagi Tian Pek untuk merasakan sampai di manakah ketangguhan ketujuh jago lem hei bun, kejadian ini benar-benar merupakan suatu kehormatan besar bagiku mendengar keagapan ini, si kakek berjenggot itu kembali mengacungkan jempolnya dan berulang kali memuji, bagus, bagus, kuhormati kau sebagai tokoh nomor wahid dari dunia persilatan Ciu Kong Kong, jangan mengobarkan perbawa musuh dan meruntuhkan semangat sendiri tegur Sin Leong Tai Chu dengan tak senang hati, kalian bertujuh majulah segera, bagaimanapun juga kalian harus bunuh bangsa Tiang Takabur ini, Lam He Leong Li dapat merasakan betapa tebalnya nafsu membunuh dari kakaknya, sebagai pimpinan sudah tentu ia tak dapat mengunjuk sikap tak setuju di hadapan anak buahnya, maka ketika ketujuh jago lihainya maju ke Arna, cepat ia menambahkan, cukup asal kitab pusaka Sohkut Siawun itu kita dapatkan entah ketujuh orang lihai itu dapat meresapi maksud perkataan Lam He Leong Li atau tidak, tampaklah mereka lantas pasang kuda, kuda dan menghimpun tenaga dengan wajah kering, tapi sebelum pertempuran dimulai, si kakek berjenggot panjang itu berkata lagi, engkau cilik, pertarungan yang akan dilangsungkan ini adalah pertarungan terakhir yang paling sengit, boleh kau melancarkan serangan lebih dahulu? Tunggu sebentar sebelum Tian Pek menjawab, tiba-tiba Wan Ji maju ke depan, ditatapnya sekejap pemuda itu dengan pandangan lembut dan mesra, lalu bisiknya, engkau Pek, adik bersedia membantumu jangan adik Wan Sahut Tian Pek dengan berterima kasih, biarlah ku hadapi sendiri ke tujuh orang ini selesai berkata, telapak tangannya lantas diangkat sebatas dada dan siap menghadapi serangan. Bu Yung Hang ikut maju ke muka, katanya, orang-orang ini tak tahu malu semuanya. HMM, pandainya hanya men kerubut, engkau Tian, biarku bantu kau menghadapi mereka Tian Pek, terharu sekali oleh kesediaan Bu Yung Hang kakak beradik yang akan membantunya, tapi mengikuti adatnya, bagaimanapun ia takkan membiarkan kedua anak darah itu ikut menyempet bahaya. Pemuda itu tertawa getir, lalu Sahutnya, adik Hang, kau juga tak usah membantu aku, biarlah ku hadapi mereka seorang diri. Kim Chai Hang yang berdiri di samping diang-diam membenci ketidakbecusannya sendiri, ia merasa tak punya keberanian untuk mengikuti jejak Bu Yung Hang berdua yang berani menyatakan cinta kasihnya di hadapan umum. Kenapa dirinya tak berani tampil secara terang-terangan, mungkinkah ia merasa kedudukan dan asal-usulnya kurang pantas? Ataukah karena alasan lain? Dasar sudah sangsi, apalagi melihat Tian Pek menampik bantuan Bu Yung Hang berdua, ia semakin tak punya keberanian untuk maju. Ho An Soh Ing juga ada maksud maju ke depan untuk menyatakan sikapnya, tapi perasaan itu segera ditekan di dalam hati. Kenapa aku harus ikut kontes ini? Toh sudah begitu banyak nona yang mencintainya titik. Demikian ia berpikir, Tai Pek, Xiang Gi dan Jilop Yau Toh terhitung pula ksatria-ksatria yang beratak keras, mereka lelah herkorban demi sahabat. Kendatip tahu bahwa Kung Fu mereka tak mampu menandingi kelihayan Hei Gwe Aso Aset dan Hei Tu Suh Yong, toh mereka maju juga dan berdiri di samping anak muda itu. Kami semua siap membantu perjuangan Tian Xiao Hiap kata mereka serempak. Hanya Paman Louis saja tak bergerak dari tempat semula, sebab ia cukup memahami wata anak muda itu, tak mungkin membiarkan orang lain ikut menempuh bahaya bila tugas tersebut dirasakan dapat ditanggulanginya sendiri. Solidaritas yang diperlihatkan beberapa orang itu segera memancing cemelohan dari pihak Hei Gwe Asam Set dan Hei Tu Suh Yong, sambil tertawa dingin mereka menjengek, huh, banyak yang membantu juga percuma, paling aling dalam perjalanan menuju akhirat akan bertambah lagi beberapa setan baru Tian Peek merasa cemelohan itu ada benarnya juga, maka ia coba menilai kekuatan pihaknya dengan kekuatan lawan, ia merasa kawan-kawannya hanya akan mengantar kematian dengan percuma, boleh jadi kehadiran mereka justeru akan mengganggu keleluasannya bertempur. Akhirnya, ia tertawa pengasraya berkata, kalian tak perlu bersilat lidah, toh tiada manfaatnya. Ketahuilah sekali Tian Peek, berkata akan menghadapi kalian seorang diri, maka tetap aku akan maju sendiri, akan kulihat seberapa tinggi kungfu sejati Hei Gwe Asam Set dan Hei Tu Suh Yong. Kemudian ia berpaling dan berkata pula kepada Tai Peek Sianggi dan Jilopi Yau Tau, maksud baik Tian Peek sekalian biarlah ku terima di dalam hati saja, maafkan, sebab setiap urusan yang telah kuputuskan selama nyatakan ku tarik kembali, harap Tian Peek Sekalian suka mengundurkan diri dari sini. Tai Peek Sianggi dan Jilopi Yau Tau tak berdayai, mereka cuma bisa menggeleng dengan sedih dan mundur dari situ. Ksatria sejati. Pahlawan Tulen. Hebat mengagumkan titik. Kembali kakek berjenggot itu memuji sambil mengacungkan jempolnya. Silakan menyerang kata Tian Peek. Sambil merentangkan kedua telapak tangannya. Nenek berambut putih tidak sabar lagi, begitu lawan mempersilahkan, tanpa bicara terus menutup Sem Yang Hiat lawan dengan jari Sohun Chi. Sambutlah serangan nenekmu ini bentaknya setelah serangan dilancarkan. Sudah dua kali nenek ini dikalahkan Tian Peek, bencinya pada pemuda ini sudah merasuk tulang, maka begitu menyerang lantas menggunakan jurus serangan mematikan. Tian Peek mengegos ke samping, berbareng itu juga ia pukul jalan darah Kuan Goan Hiat pergelangan tangan kanan musuh, menghindar sambil menyerang, semuanya dilakukan dengan cepat. Nenek itu terperanjat, tak diduganya Kung Fu Tian Peek kembali mendapat kemajuan pesat, cepat ia melompat mundur. Desing angin pukulan menyambar, si tikus gunung tiba-tiba menyergap dari belakang dan membacok kepala anak muda itu sambil menyingkir Tian Peek berputar badan, tanpa memandang ia potong lengan kiri si tikus gudang, setiap serangan dibalas dengan serangan, kecepatannya berlipat daripada lawannya. Menghadapi tabasan kilat itu, Tai Tong Ciju menjerit kaget dan melompat mundur. Sementara itu Hut In Hoat Su di sebelah kiri dan Ciong Nia Cieng juga menyergap maju bersama. Tian Peek keluarkan pukulan berantai dengan gerakan ringan, tabasan telapak tangan kiri dan tendangan kaki kanan bekerja cepat, seketika Hut In Hoat Su dan Ciong Nia Cieng terdesak mundur. Tapi pada saat itulah si rase dari gulun dan serigala dari imsan yang berada di depan dan belakang serentak menyerang dengan dasyat. Selain itu, si kakek berjenggot dengan Tai Ji Weng Andalanya juga menghantam batgok kepala pemudia itu. Menghadapi kerubutan dari depan, belakang, kiri, kanan dan atas yang disertai pula dengan tenaga pukulan beribu kati, tak ada peluang lagi bagi Tian Peek untuk menghindar. Agaknya Tian Peek terancam bahaya, bila ia tak bisa mengatasi kesulitan itu niscaya tidak akan terluka atau binasa. Banyak orang berkeringat dingin menghawatirkan keselamatan pemuda itu, meski banyak yang kaget dan ngeri, namun orang-orang itu hanya terbelalak belaka untuk menjerit pun rasanya tak sempat ditik. Tapi Tian Peek tidak menjadi gugup, di tengah kepungan musuh yang rapat, ia menghantam dan menyabet ke depan dan belakang, kemudian dengan jurusin hang kilui, angin puyuh sambaran geledek, dia sambut pukulan si kakek berjenggot. Belang benturan keras tak terhindar lagi, jago lihai lem hei bun yang amat sempurna tenaga dalamnya ini terhajar sampai mundur dengan sempoyongan. Kakek berjenggot itu tertawa keras, serunya, hahaha, anak muda, kuat betul tenaga pukulanmu. Nyata Kung Fu Mu mendapat kemajuan pesat untuk kedua kalinya, ia menerjang lagi ke depan. Tian Peek, keluarkan busik-bus yang sin hoat yang diimbangi dengan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hi yang poh ia berkelebat kian kemari dengan cepat sementara tangannya memainkan ilmu pukulan Tian Hut Hang Mo Chiang disertai pula dengan ilmu pukulan Hang Lui Peek Chiang untuk mengimbangi serangan lawan. Baru 35 gebrakan, debu pasir sudah menyelimuti udara, banyak batang pohon dan rumputan yang tersambar patah. Sekitar arna pertempuran seolah-olah diselimuti lapisan hawa pukulan yang kuat, banyak penonton yang tak tahan dan terdorong mundur. Ketangkasan Tian Peek, ibaratnya seekor naga sakti mengaduk samudera, ibaratnya pula seekor harimau garang, bertarung melawan segerombolan binatang liar, gagah perkasa dan cekatan gerak-geriknya. Ketujuh jago lihai lam hebun tak kalah hebatnya, hampir semua pukulan dan tendangan yang melayang disertai tenaga yang kuat, tertuju bagian-bagian mematikan di tubuh lawan. Demikian sengitnya suasana dalam gelanggang membuat cuaca berubah mendung, bintang dan rembulan seolah-olah tak bercahaya lagi dalam waktu singkat, puluhan gebrak sudah lewat, namun pertempuran masih berlangsung dengan serunya, menang kalah belum dapat ditentukan. Kawanan jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu mulai terperanjat, mereka bergidik. Sin leong tai cu yang telah kehilangan ketenangannya, kipas peraknya digenggam kencang-kencang, matanya melotot mengikuti jalannya pertarungan dengan rasa tegang. Begitu pula keadaannya dengan lem helion liang cantik, sebentar mukanya tampak berseri sebentar lagi tampak murung, jelas hatinya juga tak tenang. Paman Lui melotot dengan rambut awut-awutan, Tai Pek Siang Gi dan Jilop Yau Tau terbelalak tegang, Bu Yung Hang dan Wan Ji bermuka pucat, sedangkan Kim Chai Hang dan Ho An So Hing meski tegang di hati tapi tenang di wajah, bila memperhatikan tangan mereka yang tergenggam serta dada mereka yang terengah baru dapat diketahui sampai di manakah ketegangan mereka. Makin lama Hei Gwe Asam Set dan Hei Tu Su Hiong makin terperanjat, baru pertama kali ini mereka turun tangan bersama untuk mengerubut seorang pemuda, mungkin sepanjang hidupnya hanya sekali ini mereka menjumpai keadaan semacam ini. Tapi sekarang, walaupun mereka sudah menguras segenap kepandayan mereka, namun bukan saja mereka tidak di atas angin, malahan Tian Pek yang dikerubuti masih bisa membalas serangan mereka dengan mantap, ini membuat mereka jadi gusar bercampur gelisah, di antaranya Chiu Ji Hei, si kakek berjenggot panjang merasa paling terkejut dengan ilmu Tai Ji Un. Beruntun ia telah beradu tenaga 5-6 kali dengan Tian Pek, tapi kenyataannya bukan saja pemuda itu tidak terpengaruh oleh serangannya, sebaliknya ia sendiri yang terdesak mudur sempoyongan. Teringat pertarungannya tempoh hari, waktu itu hanya 3 pukulan saja ia berhasil menghajar anak muda itu sampai muntah darah, Sekarang dalam waktu yang singkat, ia heran tenaga dalam pemuda itu bisa mendapat kemajuan yang demi kiaw pesat. Kakek itu tak tahu Tian Pek telah minum Chi Tem Hoa, sejenis obat mujarab yang bersifat panas, dalam pertempurannya tempoh hari darah beku dalam perutnya berhasil ditumpahkan keluar, sehingga semakin melancarkan aliran tenaga dalamnya, maka percumalah kakek berjenggot itu mengumbar nafsunya, sebab kekuatannya tidak mampu menandingi kekuatan Tian Pek. Setelah posisi anak muda itu semakin mantap dan di atas angin, baik Paman Lui, Tai Pek, Siang Gi, Jilop Yau Tau maupun Bu Yung Hang dan Wan Ji dapat merasa agak lega. Sembilan ketua perguruan besar, Bulim Sukong Chu dan kawanan jago lain berdiri terkesima oleh sengitnya pertempuran itu, mimpi pun tak pernah mereka sangka di dunia persilatan sebenarnya terdapat seorang tokoh muda yang berilmu silat sedemikian tinggi. Seorang melawan tujuh tokoh sakti Leng Hei Gun. Hampir saja orang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Sin Leong Tai Chu jadi tergetar hatinya, menurut perkiraannya semula meski kufu Tian Pek tinggi dan mampu mengalahkan Hei Gwe Asam Sat dan Hei Ktu Suhiong di masa lalu, sekarang kalau ketujuh tokoh sakti itu turun tangan bersama, miscaya pemuda itu dapat dikalahkan dan kitab pusaka Soh Kut Siung Hun bisa dirampas. Tapi kenyataan berbicara lain, Walaupun Hei Gwe Asam Sat telah bekerja sama dengan Hei Ktu Suhiong, toh mereka tak mampu merobohkan Tian Pek. Ia mulai khawatir akan kelanggenan kekuasaan yang baru saja berhasil diaraih dari tangan orang-orang persilatan, ia khawatir Tian Pek akan merusak pondasi kekuasaannya untuk menjajah daratan Tionggoan. Sekarang ia baru merasakan betapa pentingnya arti pertarungan yang berlangsung ini, bisa dibayangkan betapa terkejut dan khawatirnya Sekiarang, tapi juga makin besar hasratnya untuk melenyapkan anak muda itu dari muka bumi. Air mukanya mulai berubah-ubah, biji matanya jelalatan mencari akal, diam-diam ia mulai menyusun rencana keji untuk membunuh Tian Pek. Akhirnya ia mendapatkan akal, dengan lantang Sin Leong Tai Ju lantas bersenandung, setitik warna merah di antara lautan hijau semua orang tertegun, siapapun tak dapat menebak apa arti senandung dari Sin Leong Tai Ju, mereka heran dalam suasana pertarungan seru ini mengapa Sin Leong Tai Ju sempat bersyair. Sementara orang-orang sama termangu, situasi dalam arna pertarungan telah mengalami perubahan, di antara lintasan bayangan manusia, tiba-tiba si tikus gudang mencicip nyaring, tubuhnya melejit dan membentuk gerakan lingkaran di tengah udara, kemudian telapak tangannya menghantam dada Tian Pek. Anak muda itu tak tahu mengapa secara tiba-tiba si tikus menjadi nekat dan mengadu jiwa begini, pula pukulan gencar ke enam orang lainnya membuatnya tak mampu menghindar, terpaksa ia kerahkan segenap kekuatan untuk menangkis. Belang benturan keras terjadi, tubuh si tikus gudang mencelat oleh pukulan Tian Pek yang keras itu. Tiba-tiba terdengar pekehkan nyaring, Im San Cilang juga menyerang dengan gerakan yang sama seperti Tai Chong Chuyu. Tapi Tian Pek juga dapat menghalau serangan si Serigala. Begitulah seterusnya, dengan Kere bergilir Hektu Suhiong dan Hei Gwe Asamset melancarkan serangan, semua dengan keras lawan keras dan gaya yang sama. Sekarang baru semua orang mengerti, rupanya Syair yang disenandungkan Sin Leong Tai Chu tadi adalah kode yang memberi petunjuk kepada Hei Gwe Asamset dan Hektu Suhiong untuk melancarkan takdik serangan. Berbicara tentang tenaga dalam, tentu saja ketujuh orang itu masih belum mampu menandingi kehebatan Tian Pek, sekalipun setiap kali terjadi bentrokan mengakibatkan mereka merasakan kepala pusing dan matel berkunang, isi perut pun terguncang keras, namun ketujuh orang itu masih ada kesempatan untuk berganti nafas dan mengatur tenaga lagi. Berbeda dengan keadaan Tian Pek, anak muda ini tidak mendapat kesempatan untuk berganti nafas, sebab secara bergilir dia harus menerima serangan musuh dengan kekerasan. Baru saja giliran itu berlangsung tiga putaran sekaligus Tian Pek telah menyambut 21 kali pukulan, dalam keadaan seperti ini walaupun anak muda itu bertubuh baja dan berotot kawat, akhirnya kewalahan juga, ia mulai keteter dan tak kuat bertahan lagi. Sin Leong Tai Chu memang licik dan banyak tipu muslihatnya, taktik yang digunakan ini benar-benar amat jitu, pada mulan Fahadil yang diharapkan belum tertampak, tapi setelah putaran keempat dan kelima kalinya, taktik ini mulai menunjukkan hasilnya, peluh sebesar kacang kedelai mulai membasai jidat Tian Pek, tenaga pukulannya juga makin lemah, sekarang setiap pukulan yang dilancarkan tak mampu lagi memukul mundur musuhnya. Kawanan jago lainnya yang berpengalaman dapat pula menembak tujuan utama taktik serangan itu, rupanya dengan taktik keras lawan keras ini untuk memeras kekuatan Tian Pek, sehingga akhirnya kehabisan tenaga sendiri. Wan Jai paling menguatirkan keselamatannya, menyaksikan keadaan kekasihnya sudah payah, ia menjerit, eh, pertarungan macam apakah yang kalian gunakan ini? Bu Yung Hang juga gelisah, dengan gemas ia pun memaki, bangsat terkutuk, kalian betul-betul tak tahu malu berbeda dengan Sin Leong Taichu, demi menyaksikan tipu musliatnya mendatangkan hasil seperti harapannya, ia jadi gembira, dengan muka berseri dan menggoyangkan kipas peraknya ia berkata, hahaha, siapa berhasil di alah raja, siapa gagal di alah bangsat? Masa untuk menghadapi pertarungan orang mesti menganut sistem yang sama? Hah, Wan Ji tak tahan, serunya kepada Bu Yung Hang, Cici, hayo kita terjang mereka Bu Yung Hang setuju, tapi baru selangkah mereka maju ke depan, dengan muka garang lem Hel Yong Lee telah mengadang mereka, bentaknya, kalau ingin selamat berdirilah di tempat, barang siapa berani maju selangkah, jangan salahkan nonamu bila kalian akan mampus tak terkubur HMM. Masa ia jengek Bu Yung Hang ketus? Wan Ji tak sabar lagi, mendadak ia membentak dengan ilmu jari Sohung Chi yang hebat, ia menutup ke bawah iga lem Hel Yong Lee. Rupanya kau memang ingin mampus bentak nona pujaan lem Hei Bun itu dengan gusar, sambil memutar tubuh ia lepaskan suatu pukulan dasyat yang kontan membuat Wan Ji mencelak sejauh satu tombak. Melihat adiknya dihantam sampai mencelak, Bu Yung Hang membentak dengan gusar, nonamu akan beradu jiwa denganmu, selagi ia siap menerjang ke tengah harna, tiba-tiba terdengar Tian Peck menjerit kesakitan, menyusul terdengar suara benturan yang keras. Kiranya satu pukulan Tian Peck telah membuat si tikus gudang mencelak. Akan tetapi karena aduk pukulan itu si tikus gudang telah menggunakan segenap kekuatannya, Tian Peck sendiri pun tergetar keras. Pada saat itulah Wan Ji memburu maju untuk membantu, tapi ia terhajar oleh lem Hei Lyong Li. Hanya meleng sedikit, suatu pukulan dasyat menyambar tiba pula dari depan. Dalam keadaan seperti ini Tian Peck jadi gelisah, tanpa pikir ia lancarkan tabasan kilat disertai segenap tenaga untuk menangkis hantaman itu, belang benturan dasyat terjadi, di antara dasingan angin terdengar seseorang mendengus tertahan, menyusul sesosok bayangan tinggi besar mencelak terhajar oleh pukulan anak muda itu. Karena Tian Peck menggunakan segenap kekuatannya, bayangan tinggi besar itu mencelak sejauh tiga tombak dan terbanting keras-keras di tanah. Begitu mencium tanah, tubuh tinggi besar itu segera merangkak bangun dengan sempoyongan, segera darah segar tersembur dari mulutnya. Ia pandang Tian Peck dengan menyeringai seram, orang ini tak lain ialah imsan cilong atau serigala dari imsan. Tian Peck sendiri pun tergetar mundur satu langkah, belum sempat anak muda itu berganti napas, Hut Inho Atsu juga bertindak, Ia berjongkok, perutnya dikembungkan seperti guci, sambil berkau keras, kedua kakinya menjejak permukaan tanah, secepat kilat ia menerjang musuh. Selagi di udara, Hamo Kang yang sudah dihimpun pada telapak tangannya segera dilontarkan ke dada anak muda itu bagai gugur gunung dasyatnya. Tian Peck menguatirkan keselamatan Wan Ji, apa daya Hei Dewi Asem Set dan Hek Tu Susat menerjang terus tanpa memberi kesempatan baginya untuk berganti napas, ini membuatnya gelisah bercampur dongkol, maka waktu Hut Inho Atsu menerjang pula, sekuatnya telapak tangannya menabas. Belang tubuh Hut Inho Atsu yang gemuk pendek bagaikan bola seketika terlempar ke udara dan jatuh beberapa tombak jauhnya. Terkesiap kawanan jago yang menonton jalannya pertarungan itu, baik lawan maupun kawan diam dia mengagumi kelihayan Tian Peck yang memiliki tenaga dalam yang tiada habisnya, saking kagumnya sampai mereka lupa bersorak. Tian Peck sendiri sudah diperas habis-habisan segenap tenaganya, tak mampu mempertahankan pula kuda-kudanya, ia sendiri tergetar tiga langkah ke belakang. Tat Kala Tian Peck menghajar mencelat Im San Cilong kemudian menghajar pula Hut Inho Atsu tadi, Bu Yung Hong, Tai Peck, Xiang Gi dan Jilop Yau Tau secara terpisah juga menerjang ke tengah Arna untuk membantu anak muda itu. Sayang beberapa orang itu bukan tandingan Lian Hai Leong Li, baru saja mereka menerjang ke muka, pukulan gencar yang dilepaskan gadis itu memaksa mereka harus mundur kembali. Sementara itu Paman Lui sedang menolong Wan Ji, ia menjadi gusar dan gelisah, tapi tak sempat membantu. Suara benturan keras pukulan delasyat masih beir kemandang, ba'ah tu pasir berterbangan, keadaannya mengerikan sekali. Itulah suara pukulan yang masih terus dilancarkan Hai Gua Sam Set dan Hek Tu Su Hiong secara bergilir untuk menghantam Tian Peck. Meskipun tenaga dalam Tian Peck sekarang sudah mencapai tingkatan yang tak terhingga, tapi bagaimanapun juga dia hanya seorang diri, setelah beradu tenaga sebanyak ratusan jules dengan ketujuh jago lihai Lian Hai Bun itu, kendati tubuhnya terbuat dari baja juga akhirnya akan lelah apalagi Hai Gua Sam Set dan Hek Tu Su Hiong bukan jago biasa, sekalipun kungfu Tian Peck sangat lihai dan sering menghajar mereka sampai mencelat, tapi lama-kelamaan ia sendiri pun tak tahan, langkahnya mulai sempoyongan dan terdorong ke belakang. Selain itu, pihak musluh mempunyai waktu yang cukup untuk mengatur pernafasan serta menyusun kekuatan kembali, sebaliknya Tian Peck boleh dikatakan tak mempunyai kesempatan sama sekali. Ketika beberapa kali anak muda itu berhasil menghajar musuhnya sampai terluka, Sin Leong Tai Chu yang berada di samping Arna segera melolohkan obat berwarna merah ke mulut si terluka itu, hanya cukup mengatur napas, sebentar saja si terluka lantas sembuh kembali dan bisa ikut mengerubuti musuh lagi. Sekarang pertarungan itu sudah mencapai pada perputaran yang kesekian, berturut-turut Tai Chong Chi Ju dan Im San Chi Long menerjang tiba pula walaupun secara beruntun Tian Peck dapat menghajar mundur kedua orang itu, namun ia sendiri mulai merasakan telapak tangannya mulai panas dan sakit, lengannya kesemutan dan kaku, sementara darah dalam dadanya bergolak keras. Tai Chong Chi Ju dan Im San Chi Long juga terluka parah, mereka mencelat dan meloncat bangun dengan muntah darah. Sin Leong Tai Su segera menghampiri mereka, ia keluarkan dua biji obat berwarna merah yang besar dan dijejalkan ke mulut mereka, inilah obat mujarab bikinan Lian Hei Bun, obat khusus untuk menyembuhkan segala luka dan menambah siemangat, namanya Leong Hao Uto Alek Wan, pil penambah tenaga-naga harimau selain untuk menyembuhkan luka, obat ini pun mempunyai khasiat lain yang lebih hebat, yakni sebagai obat perangsang yang kuat, bila orang biasa menelan obat itu maka kekuatan tubuhnya akan berlipat kali daripada keadaan biasa, berada dalam keadaan demikian mereka akan mencari orang untuk berkelahi atau mencari pekerjaan yang berat-berat untuk menyalurkan nafsunya berkobar itu. Sedang bila orang persilatan yang minum pil tersebut, mereka baru akan merasa segar tubuhnya bila sudah menemukan orang untuk beradu tenaga. Justru karena Sin Leong Taichu berulang kali mencekoki obat perangsang kepada ketujuh jagonya, tidaklah heran kalau ketiga malaikat maut dan keempat manusia bengis itu menyerang musuh terus-menerus tanpa mempedulikan keadaan luka mereka. Sementara itu, Sin Leong Taichu telah mencetikkan dua biji obat ke arah si tikus gudang serta serigala dari imsan, kedua orang itu segera menyambar obat tadi, tanpa diperiksa lagi terus ditelan. Lalu mereka meraung dan kembali menerjang musuh. Dalam pada itu Tian Pek baru saja menghajar mundur Hut I Ho Atsu dan Chong Nia Chi Eng, dengan masuknya Tai Tong Chiju dan imsan Chilang maka kekosongan segera terisi kembali. Nenek berambut putih paling berangasan, rambutnya sudah awut-awutan hampir menutupi wajahnya, yang terlihat hanya matanya yang merah berapi-api dan beringas, sambil tertawa seram ia berteriak, engkoh cilik, sambut lagi pukulan nenekmu ini seperti orang gila ia menerkam Tian Pek, dengan segenap kekuatannya ia tutup jalan darah Sam yang hiat anak muda itu dengan sohunci berbareng itu, si kakek berjenggot, rase dari gurun, tikus dari gudang, serigala dari imsan segera memutar telapak tangan. Mereka menciptakan bukit telapak tangan dan mengancam dari kiri kanan muka dan belakang anak muda itu. Tian Pek sudah mandik ringat, dengan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiangpoh ia berusaha menerjang ke kiri dan menubruk ke kanan untuk menghindari ancaman musuh, namun usahanya untuk membendung pukulan gabungan empat jago lihai itu gagal, sementara tutupkan jari sohunciw si nenek beramibut putih mengaksan cam tiba, terpaksa ia mengertak gigi, dengan jurus huceo jin siam, buda suci berbuat amal, dari ilmu pukulan Tian Hoan Biao Hiangpoh yang disertai sepenuh tenaga, ia sambut serangan si nenek kiriit. Belang di tengah benturan keras, si nenek berambut putih itu mencelak jauh, berada di udara ia muntah darah, setelah terguling di tanah sekali ini ia tak mampu merangkak bangun lagi. Cepat Sin Leong Tai Chu memburu maju, dia angkat kepala nenek itu, cepat ia mencekoki tiga biji Leong Ha O U To A Lekuan, lalu menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh nenek tersebut, selang sesaat nenek berambut putih itu bangkit kembali, sesudah tarik napas panjang, ia berpekik nyaring dan menerjang maju pula. Sekarang giliran sah mocihu untuk menerjang musuh. Dalam bentrokan melawan nenek berambut putih tadi, tangkisan si anak muda itu agaknya menyebabkan telapak tangannya terluka oleh tutukan sohunci musuh, ini dapat dilihat ketika Tian Pek meringis sambil menahan sakit tangannya, sadarlah ia sudah terluka, diam-diam ia mengeluh bicara soal tenaga, tentunya tenaga jari tak lebih kuat daripada kepalan, sedang kepalan tak bisa menangkan telapak tangah, sebaliknya bicara soal satu ketajaman serangan, maka tiada yang lebih hebat daripada ilmu jari. Dalam serangan tadi, pukulan Tian Pek berhasil merobohkan nenek berambut putih itu, malahan menyebabkan musuh tumpah darah dan untuk sesaat tak bisa bangun, tapi ilmu jari sohunci si nenek juga luar biasa, ilmu jari itu dapat menembus hikang, kekuatan dalam perut, dan melukai orang. Demikianlah, sementara anak muda itu sedang kesakitan karena telapak tangannya terluka. Sahmoci HOU telah menerjang tiba. Terjangan ini berbeda dengan biasanya, lebih garang dan menyeramkan, biji tasdihnya yang tinggal 98 biji, semula ada 108 biji, tapi 10 biji di antaranya terampas wanji, menegah meragaikan ular, langsung menghantar muka Tian Pek, sementara telapak tangan kiri dengan gerakan ketip Chiang Lek, bacokan tangan membelah Tugu, menghantam batok kepala lawan. Satu jurus dengan dua gerakan, serangan berbahaya sekali. Telapak tangan kanan Tian Pek sedang terluka dan kesakitan untuk sesaat ia tak dapat mengerahkan tenaga, terpaksa sambil membentak tangan kirinya berusaha merebut tasdih musuh. Begitu tasdih musuh terpegang segera dibetot kuat-kuat ke belakang. Berbareng itu kepalanya miring ke samping menghindari tabasan tangan lawan. Si Rase dari Gurun menjerit kaget ketika tahu gelagat tidak menguntungkan dalam keadaan mati langkah dan kehilangan keseimbangan, suatu tendangan keras Tian Pek dengan telak bersarang di perutnya. Duk seperti layang-layang yang putus menangnya sah Mo Chihong mencelat tinggi dan terbanting dengan keras. Sin Leong Taichu menjerit kaget, untung ia memburu maju tepat pada saatnya dan menerima tubuh si Rase dari Gurun. Bila ia tak cepat meraih tubuhnya, miscaya Rase tersebut akan mati terbanting. Cepat Sin Leong Taichu menjejalkan tiga biji pil merah ke mulutnya, lalu ia turunkan jagonya ke tanah. Sah Mo Chihong ternyata belum sanggup berdiri tegak, dengan mat mendelik dan tubuh sempoyongan ia roboh ke atas tanah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa nasibnya lebih banyak celaka daripada selamatnya. Kejadian ini makin mengejutkan Sin Leong Taichu, ia lihat Tian Pek masih bertarung melawan ketujuh jagonya dengan tetap gagah perkasa, cepat ia membentak. Gunung nan gersang air menjadi kering, jalan terasa buntu ia bersenandung lagi dengan tujuan memberi tanda kepada jago-jagonya untuk ganti takdik pertempuran. Tian Pek memang tangguh dan nasibnya terhitung mujur, berulang kali tanpa sengaja ia mendapat penemuan aneh, bukan saja ia berhasil menemui tenaga dalam tingkat tinggi dalam kitab pusaka Sohkut Xiaohun, ia pun beruntung sempat menelan bunga Cetam Hoa berusia ribuan tahun, kemudian mendapatkan pengobatan San Im Toh yang selama 60 hari dari Liucuicui, semua ini membuat daya mujarab Cetam Hoa meresap lebih cepat ke organ tubuh yang terkecil pun dengan kelebihan inilah, sekalipun dikerubuti tujuh jago tangguh Toh ia masih dapat berdiri tegak sekukuh gunung. Walaupun begitu, manusia tetap terdiri dari darah dan daging, apalagi ia tidak mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Sebaliknya ketujuh lawan tiada hentinya mendapat bantuan Pi Lyong Hoa atau Alek Wan sebagai penambah tenaga, sekalipun obat itu semacam obat perangsang yang berpengaruh buruk bagi kesehatan, namun bagi orang yang terluka bukan saja rasa lukanya segera lenyap, kekuatan tubuh pun bertambah secara cepat. Sekarang Sin Lyong Tai Chu ganti taktik, segera tertampak serangan yang makin kalap ketujuh jagonya. Entah perputaran keberapa kalinya, secara bergilir ketiga malaikat maut dari keempat manusia bengis maju mundur secara beratur, pertempuran semakin tegang. Tian Pek terpaksa melayani serangan mereka dengan sekuat tenaga, baru saja Insan Cilong dan Cilong Nia Cieng berhasil dihajar mundur, isi perut Tian Pek terasa bergolak keras, akhirnya pemuda itu tak tahan dan tumpah darah. Nenek berambut putih menemukan kesempatan baik, tiba-tiba ia berpekik nyaring, tangan kiri memukul, sedang tangan kanan dengan jari Sohun Chi serentak menerjang pemuda itu. Tian Pek tak berani menyambut serangan Sohun Chi yang dahsyat itu, cepat ia menyingkir ke samping. Seret, desing angin tajam menyambar lewat di sisi telinganya. Sungguh berbahaya diam-diam Tian Pek terperanjat. Meskipun serangan jari itu dapat dihindari, namun pukulan tangan kiri si nenek tak terhindar olehnya, terpaksa Tian Pek menangkis, duk nenek berambut putih itu terdesak mundur, sedangkan Tian Pek berguncang keras. Kok? Kok tiba-tiba terdengar bunyi katak dari belakang, menyusul dua gulung angin serangan menerjang punggungnya, itulah Hut Inho Atsu yang menyergapnya dari belakang. Terima kasih telah menonton!